Amar berkik, menjadi pemain diaspora kedua yang bakal bergabung membela timnas U17 Indonesia untuk pengusatan latihan persiapan Piala Dunia U17 2023. Setelah sebelumnya, Welber Jardim pemain keturunan Brazil, Amar menjadi pemain diaspora selanjutnya yang dipanggil. Sebelumnya, Amar berkik, dipastikan sudah datang, bergabung ke tisi timnas U17 Indonesia di Jerman. Amar datang saat timnas U17 ingin berujicoba menghadapi Frankfurt U19 pada minggu 8 Agustus 2023. Lalu siapakah sosok Amar berkik, yang menjadi pemain diaspora terkini, yang dipanggil ke pengusatan latihan timnas Indonesia U17? Simak selengkapnya di Bungbill, namun sebelum itu jangan lupa buat like serta subscribe channel Bungbill supaya kalian tak ketinggalan berita-berita menaik seputar sepak bola Indonesia dan mancanegara. Bernama lengkap Amar Raihan Barkik, yang merupakan pemain berusia 16 tahun yang lahir di Frankfurt, Jerman pada 11 Juni 2007. Amar dikabarkan memiliki darah Indonesia dari ibunya yang berasal dari Kebumen, Jawa Tengah. Amar berkik berposisi sebagai sayap kanan di klubnya TSG Offenheim U17. Sebelumnya, ia mengawali karir di SG Red White Frankfurt World pada 2022 dan Kickers Offenback Shield. Baru pada 2023, Amar bergabung ke TSG Offenheim. Amar berkik bermain untuk Offenheim U17 sejak awal musim ini, tepatnya pada musim 2023-2024. Namanya tercatat secara resmi di klub dan di database DFB atau website federasi Jerman. Di website DFB, Amar juga tercatat memiliki keluarga negaraan Indonesia. Saat ini, Amar bermain di kompetisi usia muda Jerman Bundesliga U17. Pemain berusia 16 tahun tersebut masuk ke dalam skuad Hoffenheim untuk tampil di Bundesliga U17. Sebagai informasi, Bundesliga U17 dibagi menjadi 3 zona. Hoffenheim bermain di zona SUD atau Südwest. Pada pekan ke-10, Hoffenheim berada di posisi ke-5 dengan raihan 22 poin sementara. Amar berkik mendapat menit bermain yang cukup banyak. Sebab, dari 10 laga Hoffenheim di Bundesliga U17, Amar berkik memainkan 8 laga. Amar sekali menjadi pemain inti, 8 kali menjadi pemain pengganti. Amar berkik berhasil mencatatkan 2 gol dari 8 penampilannya tersebut. Banyak dari netizen melihat perawakan Amar sendiri mirip seperti pemain muda masa depan yang dimiliki oleh Barcelona, Gavi. Sebagai seorang pemain sayap, Amar berkik biak ini memiliki senjata mumpuni yang terletak di kelincahan serta kecepatannya dalam menyisir pertahanan lawan. Kehadiran Amar berkik diharapkan mampu memberikan warna dari variasi serangan timnas Indonesia U17. Dengan pengalamannya bermain di salah satu akademi klub Bundesliga, tentunya ini menjadi nilai plus bagi dirinya tergantung dari selera pelatih timnas U17 sendiri, yakni Bima Sakti bagaimana ia meracik squad terbaik untuk Piala Dunia U17 yang tinggal menghitung hari. Piala Dunia U17 sendiri bakal dibuka pada 10 November mendatang. Indonesia tergabung di grup A bersama Ecuador, Panama, dan Maroko. Bagaimana menurutmu dengan sosok Amar berkik, pemain diaspora yang dipanggil timnas Indonesia U17 untuk persiapan Piala Dunia U17? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah dan jangan lupa buat like serta subscribe channel Bungbil supaya kalian tak ketinggalan berita-berita menarik seputar, sepak bola Indonesia, dan berikutnya.